Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, saya Bidayat Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa terus dukung terus terima saya Biar bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat Bagi semua orang, terutama yang menonton video ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara Di salah satu aplikasi yang sering digunakan di Indonesia maupun dunia Yaitu aplikasi Microsoft Word Yang bisa buat misal pembuatan surat kabar, artikel-artikel, dan masih banyak lagi Nah, disini saya akan memberikan cara Apabila teman-teman pernah mengalami Atau kadang, gak tahu nih caranya Gimana sih, apabila kita mendapatkan suatu file Namun, file tersebut tidak bisa dibuka di Microsoft Word kita Yaitu atau tidak support Biasanya terdapat error Atau error dan tulisan gak bisa dibuka Dan kadang bisa error ke Microsoft Word itu sendiri Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial ini Biar teman-teman pada paham nih Bagaimana caranya kita bisa mengedit satu file Dari misal teman, atau dosen, atau surat penting lainnya dari kantor Namun, terdapat error nih Jangan lupa terus simak video ini sampai selesai biar paham Ini cara singkat Namun, bisa dicoba sama teman-teman Nah, pentingnya tutorial ini yaitu untuk mempermudah teman-teman Apabila tidak bisa membuka file Nah, biasanya terdapat error-error Dan, kadang suka sebel sendiri nih Pernah saya pernah mengalami itu Baru-baru Tapi, itu alhamdulillah bisa terpecahkan Bagaimana caranya Nah, mari simak video ini sampai selesai Baik, langsung saja tutorialnya Yang pertama, saya akan contohkan ya Suatu file Yang tidak bisa dibuka Atau terdapat error Nah, biasanya Ini file yang Asalnya dari Microsoft Word Atau WPS Dari HP biasanya Jarang support di Microsoft Word Yang ada di laptop Terutama yang Microsoft Word-nya yang 2016 Ini pengalaman saya gitu Nah, saya contohkan ya ini Saya akan buka file-nya Namun, terdapat error Saya akan contohnya Jawaban WPS Office Nah, ini Jawabannya Kemarin pas UAS punya saya gitu Nah, saya akan buka ya Ini buat contoh aja Ini Nah, saya akan buka Ini WPS Nah Nah, terdapat kayak gini teman-teman Ini Ini yang Kadang buat Kita tidak tahu nih Bagaimana cara membukanya Sedangkan file tersebut Sangatlah penting bagi kita Nah, ini caranya Simak ya teman-teman Jangan Sampai terlewatkan Nah, ini Tinggal di X ada atau oke Saya mah tinggal X saja Ini Saya akan kasih tahu Caranya Ini Tidak Tidak terlalu sulit Dan ini Tutorial singkat gitu Biar teman-teman semua paham Dan ngerti Ya, kita punya ilmu Namun tidak dimanfaatkan Atau tidak diberikan Atau tidak dikasihkan ilmunya Kepada orang lain Yang membutuhkan Terutama Kita akan sia-sia Teman-teman Jadi, saya akan berbagi sedikit Yang saya bisa Nah Apabila ingin membuka file tersebut Ini saya Ke Microsoft yang baru ya Yang kosong ini Tadi file yang dibuka Ini yang bisa Nah, kalau ini Bukan dari res-resal dari HP ini Itu bisa Contoh ini Ini bisa kebuka Kebanyakan gitu Nah, kadang Dari Dari Microsoft yang lain juga Yang versinya beda Misal 2018 2019 Terutama yang di atas Yang di atas 2016 Kan punya sen 2016 Kalau misalnya menggunakan Microsoft Word 2007 Kadang ada juga kesalahan Ketika menggunakan Microsoft Word 2013 2013 Atau 2010 Atau 2016 Nah Tapi, kadang ini Tidak semua mengalami ini Tapi, sebagian segelintir Microsoft Wordnya Gitu Nah, saya Akan kasih tahu Caranya bagaimana Nah, kesini Dulu Ke insert Biasanya kan Di awal-awal Home Nah, ini ke insert Nah, kesini Ke yang namanya Object Nah, disini ada Pilihan 2 Object sama Tag form File Nah, ini Menggunakan Tag form file Teman-teman Jangan lupa Ingat Bahwa Itu yang di klik tadi Yang filenya Yang bawahnya Nah, ini tinggal cari File yang akan dibuka Yang tadi Yang barusan Gitu Nah, ini Di bagian Tugas kuliah Ini di tugas kuliah Tadi di Nutris tumbuhan Di UAS Kemarin banget nih Nah, ini menggunakan Jawaban PPS Office Nah, ini menggunakan Office Teman-teman Jadi, kita Membukanya Tidak langsung dari sini Cuma yang tadi Dari Yang Object Nah, ini tinggal di klik All web document Mainnya teman-teman Di insert aja Nah, jadi teman-teman Bisa kebuka Nah, begini Caranya Tinggal di edit Edit Namun Ini kalau di shape ulang Teman-teman Tidak bisa Langsung di shape Biasa Di shape as Kalau di shape as Kalau misalnya di Shape as ini Shape biasa ini Ini akan muncul ke shape as langsung Karena tidak terdaftar Atau tidak tersimpan Di Folder kita Yang tadi kita ngebuka Gitu teman-teman Paling cuma segitu Teman-teman Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekian Nah, begitulah Totalnya teman-teman Nah, semoga Bisa bermanfaat Sudah digunakan Semua teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Biar Ini bisa Tersampaikan Buat orang yang Membutuhkannya Semoga Tidak bosen Dengan Sintra saya Dengan Video-video saya Semoga bertemu Di Plankas Batara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, no 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 Terima kasih.